Presiden Jokowi, sampai akhir mata jabatan, kita ditertawain. Aneh ini katanya, mau didukung. Tapi bagaimana ya? Kenapa dia mau berkoalisi dengan partai di luar pemerintahan? Nah, esensi pemahaman, kematangan berdemokrasi kita memang dalam proses learning by doing. Nah, ini yang kita jalankan sekarang ini. Nasdaq bersihukuh, the values daripada komitmen itu adalah tetap harus ternyaga. Pilihan mulai berbeda. Toh, Presiden Jokowi nggak bisa terpilih lagi untuk ketiga kalinya. Kalau ada kan, kalau memang konstitusinya mungkin kan, ngapain itu susah-susah cari Presiden yang lain. Jokowi aja. Tapi ya, konstitusi kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Apakah Jokowi menyerah? Nah, ini satu pertanyaan saya kira. Yang bisa dianggap sebagai jawaban tentatif ya. Kenapa tiba-tiba Jokowi itu ngundang Surya Paloh ke istana? Nah, ya kan selama ini diranggul Surya Paloh aja kan dilepas. Dan Surya Paloh juga sudah tidak lagi mendapatkan, tidak lagi mau menghadiri acara kawinan anaknya. Dan semua kegiatan yang lain-lain, sudah tidak ada kaitan antara Jokowi dengan Surya Paloh. Bahkan terakhir, Joni G. Plate, ya, Menteri dari Nasdem ini juga sudah diborgol oleh Kejaksaan Agung. Lalu ada apa? Nah, ini tampaknya, pemirsa, apel siaga yang digelar oleh Nasdem, ini betul-betul sebentuk kegiatan deterensi, yang menunjukkan satu kekuatan dari Nasdem dan tingkat kepedulian rakyat yang luar biasa. Dan inilah yang mungkin membuat, ya, Jokowi berpikir ulang untuk menghadapi Nasdem. Ya, kalau kita bandingkan saja, ya, dan ini pemirsa bisa lihat momen-momen puncaknya, kalau dibandingkan dengan siapa, PDIP Megawati saat gelaran kemarin, tiga minggu yang lalu, kan, enggak penuh juga GBK. Nah, sementara Nasdem ini luber-luber, ya, dalam beberapa media dirilis, jumlahnya itu mencapai 201 ribu, ya, kader dan simpatisan yang hadir di Gelora Bung Karno. Dan itu juga tampaknya adalah banyak yang memberikan kontribusi itu relawannya Anies Baswedan. Jokowi sendiri, seorang presiden, ya, menggelar acara di GBK, satu tahun lalu apa ya, bagaimana, saya lupa ya. Enggak penuh GBK itu. Padahal dia sudah ngerahkan semua kekuatan yang dimiliki, ya, biasanya ada BUMN-BUMN yang menopang, gitu kan. Dan seterusnya, tetapi GBK juga enggak penuh. Artinya, kekuatannya itu sangat terbatas. Nah, belum lagi nanti, kalau misalnya GBK diizinkan untuk dipakai oleh PKS, misalnya, partai yang punya simpatisan cukup militan, ya, apaan seperti apa, gitu loh, ya. Belum lagi demokrat. Partai-partai yang tampaknya justru sekarang ini ketika posisinya itu sebagai partai yang mengusung perubahan, mengusung Anies Baswedan, apa, tiga partai inilah dapat efek ekor jas itu, ya. Limpahan suara, karena apa, rakyat itu melihatnya ketiga partai itu tinggal apakah orientasinya ke agamis, kalau orientasinya ke agamis, ya, mungkin akan dukung ke PKS. Kalau orientasinya nasionalis, ya, mungkin mendukung ke demokrat. Kalau ke pluralis, ya, mungkin mendukung ke Nasdem, gitu, ya. Kayak-kayak begitu, pemirsa. Dan ini merasakan, ya, simpatisan-simpatisan yang ada, ini betul-betul luar biasa. Ya, bandingkan dengan capres yang ada. Ya, kita tidak tahu bagusnya itu Gerindra juga mengundang, ya. Gunakan itu Gelora Bung Karno dan kita akan lihat seberapa kuat sebetulnya Gerindra itu bisa mengundang, ya. Karena ukurannya bisa sangat terbatas, pemirsa. Ya, satu partai bisa memaksa strukturnya sampai cabang atau sampai ranting untuk hadir di GBK. Tetapi konstituen nggak bisa diundang kayak begitu. Kecuali biaya yang sangat besar. Kalau 100-200 ribu apalagi dari luar kota, males. Kalau di Jakarta 200 ribu nggak jalan. Ada, tapi nggak banyak. Kecuali dengan tipuan. Ya, dulu ada kelompok-kelompok pengajian atau majelis taklim yang ditipu untuk hadir di acaranya Jokowi. Mereka banyak yang ngaku, gitu ya. Nah, sekarang mungkin majelis taklim tidak lagi ada. Apalagi situasi dengan informasi yang semakin keras ini. Nah, di sini pemirsa tampaknya apakah kemungkinan Jokowi juga sudah kehilangan akal dan nggak lama kan. Ya, begitu digelarnya akhirnya besoknya atau dua hari setelah itu ya seharilah malahan sehari setelah itu tiba-tiba Surya Paloh ke istana. Satu hal yang saya kira dan hampir bisa dipastikan mendadak siap. Nggak ada perencanaan itu. Karena nada bicara Surya Paloh itu sudah kritisnya bukan main kepada regime Jokowi itu. Nah, di sini sampai akhirnya Jokowi itu bertanya siapa sih jawabresnya Anies Baswedan. Ini seninya pemirsa. Jadi, ya kenapa Anies Baswedan nggak pagi-pagi mengumumkan siapa jawabresnya seperti desakan dari Demokrat atau mungkin keingin tahuan kita itu salah satunya adalah satu bentuk permainan politik. Di samping memang capres-capres yang lain juga belum jelas siapa jawabresnya kan. Siapa jawabresnya Prabowo Subianto nggak jelas. Siapa jawabresnya Ganjar belum jelas juga. Mereka pusing. Kalau kita ini sudah ada satu nama katanya. Dan sebetulnya bisa ditebak. Tetapi karena tidak ada yang mengumumkan secara resmi itu masih tetap menjadi suatu pertanyaan yang menarik. Nah, disinilah kayaknya Jokowi banyak yang menganalisis ya. Malah lebih berharap bertumpunya itu kepada koalisi perubahan. Ini repotnya pemirsa ya. Jadi, sebelum Pilpres ini kayaknya pertarungan sudah selesai. dan mungkin malah menjauh dari PDIP. Karena mungkin juga Jokowi juga ada think tank yang berpikir secara objektif untuk memberikan saran-saran itu bukan seperti baser yang ada di permukaan. Yang kedua adalah ya mungkin mereka memotret secara nyata elektabilitas itu. Dan mungkin hasilnya ini luar biasa. Sehingga pertanyaannya siapa cawapresnya Pak Anies. Dan Surya Paolo mengatakan oh kita baru sampai pada Anies Baswedan saja. Belum ada cawapresnya. Jadi ini sangat taktis karena memang belum diumumkan belum ada satu nama yang dikeluarkan. Sekalipun kelompok delapan atau koalisi partai ini ya itu sudah tinggal satu nama ini. Tapi itu tidak dikeluarkan segera. Inilah tampaknya pandulum ini bergoyang gitu ya. Kalau kita lihat sebetulnya apakah Jokowi punya ideologi marhen seperti yang digambarkan oleh PDIP saya kira enggak. Apakah dia punya yang penting itu keluarganya itu kelihatannya itu aman. Sepertinya itu. Apakah perlu dengan kesetiaan Prabowo dimana Prabowo menunjukkan kesetiaan itu saya kira enggak. Kalau Prabowo misalnya tanda-tandanya juga akan kalah mungkin juga akan ditinggal pergi. Ya hari ini mungkin belum kelihatan tetapi nada-nada itu bisa saja terjadi karena mana Prabowo kok ngintil terus apa programnya untuk mendekati rakyat ini kan enggak ada. Bahkan belunder dalam beberapa kasus seperti pidatonya di Apkasi ya Asosiasi pemerintahan kota seluruh Indonesia orang berbicara tentang kota masa depan malah dia bicara pindahin kuburan misalnya. Nah ini semua menunjukkan satu tren ya memang arus perubahan ini luar biasa ya Nah Jokowi akhirnya mungkin ya gimana ya gitu kan nyari kasusnya Anies enggak ketemu ya melihat gelagat dukungan publik yang sangat kuat dibuktikan dengan apel siaganya Nasdem yang memludak kayak begitu ya dan mungkin think tank mereka sendiri memberikan nasihat yang agak objektif berkenaan dengan dukungan masa terhadap Anies Baswedan jadinya ya isu jegal-menjegal mungkin segera redah ya dan mungkin beberapa waktu yang akan datang akan segera ada pembunuhan kita tidak pernah menjegal siapapun kita dorong juga misalnya nantinya itu Pak Anies Baswedan untuk bertarung secara jujur dan demokratik paling nanti itu endingnya akan kira-kira seperti itu pemirsa ya beritanya memang agak mengejutkan ya di waktu Senin sore itu atau selang sehari usai menggelar apel siaga perubahan ketum Nasdem Suryapaloh bertemu Jokowi di Istana Negara ya di momen itu presiden sempat bertanya soal jawab presnya Anies Baswedan atau bahkan juga isunya itu juga Anies Baswedan mau diundang ke Istana juga ya gak tahu ya mungkin nego-nego dikit lah tolong lah ya saya jangan terlalu dikucilkan misalnya mungkin begitu kan ketika memang tidak bisa dibendung ya paling tidak keluarganya itu aman karena memang rentan sekali pemirsa kalau kita lihat ya bayangkan anak usia segitu punya 60 perusahaan dan sudah jelas banyak yang investasi kanan-kiri ini gampang sekali kalau misalnya kelas-kelas KPK-nya itu seperti Abdullah Heha Mahua nantinya atau Bambang Wijayanto ya penyidiknya seperti novel Baswedan wah selesai ini ya inilah yang tampaknya mereka kayaknya merajut kembali uh wah ya yang tidak perlu memang harus retak-retak itu soal pilihan kata Surya Paloh kita berbeda tetapi silaturahmi tetap terjaga bila tofikul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh